Bahkan orang yang bertakwa dijanjikan akan mendapatkan makroja. Apa ini makroja? Ya, jaran keluar dari kesusilahan yang dihadapi. Ibarat kalau hidup itu kayak gini, Pak. Hidup itu kita menghadapi berbagai macam halangan, rintangan, sehingga kemudian kita mungkin sulit mencarikan. Jalan keluarnya itu mungkin sulit sekali. Karena hidup memang penuh dengan problematika. Mungkin apa, Pak. Apa ada yang lempeng-lempeng terus, nggak pernah susah. Ada? Susah terus? Ong Edan, wajah susah. Ya, faktanya hidup tidak selamanya lapang. Gitu kan? Kadang kita kehilangan. Orang yang kita cintai. Kadang kita disempitkan rezekinya. Kadang kita diuji dengan sakit. Kadang kita diuji dengan kesedihan. Kadang kita diuji dengan berbagai macam tantangan. Problematika. Tapi, ini janjinya. Ya, hidup tidak selamanya indah. Apa yang diharap kadang tidak, tergapai. Apa yang diraih tak semanis yang, diangan. Bahkan, untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tapi, Allah berfirman ini ya. Wama yatakilaha yaca'alahu mahroja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan mahroja. Mahroja menurut Abdullah ibn Abbas, jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapinya. Ini jaminan Allah. Jadi, bedanya antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Ketika orang yang beriman menghadapi problematika hidup, Allah yang memberikan jalan keluarnya. Coba kalau kita tengokkan di dalam siroh nabawi. Kemenangan-kemenangan umat Islam bukan karena kekuatan fisik yang mereka miliki. Bukan karena dana yang mereka miliki. Bukan karena kecanggihan senjata yang mereka miliki. Tapi karena pertolongan Allah. Sampai ketika melempar anak-anak, bagaimana? وَمَا رُمَيْتَا وَلَكِنَّ اللَّهَ رُمَا Bukanlah mereka yang melempar, tapi Allah yang melempar. Jadi, inilah pertolongan. Mahroja diberikan kemenangan jalan keluar itu adalah Allah yang memberikannya. Orang yang bertakwa dijamin seperti itu setiap menghadapi problematika hidup, Allah yang memberikan jalan keluar. Butuh atau tidak? Subhanallah, kita sangat membutuhkannya.